Ada sejumlah tanda fisik dari penyakit ginjal, tapi terkadang orang mengaitkannya dengan kondisi lain, karena mereka pikir itu penyakit lain. Selain itu, mereka yang menderita penyakit ginjal cenderung tidak mengalami gejala, sampai penyakitnya sudah mencapai tahap yang sangat lanjut. Perhatikanlah 10 tanda berikut ini, yang mungkin merupakan tanda penyakit ginjal telah terjadi pada diri Anda. Tanda yang pertama adalah, Anda akan mengalami kelelahan, kurang berenergi, atau sulit berkonsentrasi. Penurunan fungsi ginjal yang parah dapat menyebabkan penumpukan racun sisa metabolisme dalam darah. Hal ini dapat menyebabkan orang merasa lelah, lemah, dan sulit berkonsentrasi. Selain itu, salah satu dari komplikasi penyakit ginjal adalah anemia, yang semakin memperberat kelemahan dan kelelahan. Tanda yang kedua, Anda akan mengalami kesulitan tidur. Ini juga disebabkan oleh penumpukan racun dalam darah. Tanda yang ketiga, kulit menjadi kering dan gatal. Ginjal yang sehat melakukan banyak pekerjaan penting, salah satunya adalah mempertahankan jumlah mineral yang tepat dalam darah. Kulit kering dan gatal bisa menjadi tanda penyakit mineral dan tulang yang sering menyertai penyakit ginjal lanjut. Ketika ginjal tidak lagi mampu menjaga keseimbangan mineral dan nutrisi dalam darah. Tanda yang keempat adalah, keinginan buang air kecil lebih sering. Jika Anda merasa ingin buang air kecil lebih sering, terutama di malam hari, ini bisa menjadi tanda penyakit ginjal. Namun, terkadang ini juga bisa terjadi pada infeksi saluran kemi, tingginya kadar gula darah pada pasien diabetes, atau pembesaran prostat pada pria. Tanda yang kelima adalah, adanya darah dalam urin. Ketika filter atau penyaring ginjal rusak, sel-sel darah merah dapat bocor ke dalam urin. Selain menandakan penyakit ginjal, darah dalam urin juga bisa menjadi indikasi adanya kanker, batu ginjal, atau infeksi. Tanda yang keenam adalah, urin yang berbusa. Busa yang berlebihan dalam urin menunjukkan adanya protein dalam urin. Busa ini mungkin terlihat seperti busa yang Anda lihat saat mengocok telur. Karena protein yang umum ditemukan dalam urin adalah albumin. Itu adalah protein yang sama dengan yang ditemukan di dalam telur. Tanda yang ketujuh adalah, sembab atau bengkak di sekitar mata. Ini diakibatkan penumpukan cairan di bawah kulit kelopak mata. Penyebabnya adalah kelebihan cairan tubuh akibat penurunan fungsi ginjal dalam membuang kelebihan cairan dan penurunan tekanan osmotik darah akibat banyaknya protein yang bocor dan keluar dalam urin. Tanda yang kedelapan adalah, pembengkakan pada kaki. Penurunan fungsi ginjal dapat menyebabkan retensi natrium yang menimbulkan penumpukan cairan di bawah kulit. Menyebabkan pembengkakan pada kaki. Pembengkakan di kaki juga bisa menjadi tanda dari penyakit jantung, penyakit hati, dan masalah vena kaki kronis. Tanda kesembilan adalah, hilangnya nafsu makan. Ini adalah gejala yang sangat umum dari penyakit lainnya juga. Tetapi penumpukan racun akibat penurunan fungsi ginjal bisa menjadi salah satu penyebabnya. Tanda yang kesepuluh adalah, seringnya mengalami kram pada otot. Penurunan fungsi ginjal akan menyebabkan gangguan pada ketidakseimbangan elektrolit, misalnya kadar kalsium yang rendah dan fosfor yang tidak terkontrol dengan baik, sehingga dapat menyebabkan kram otot.